Kita beralih ke Jawa Tengah, saudara. Seorang ayah mertua tega menganiaya menantunya sendiri di Kecamatan Tanon, Kewaten Seragen, Jawa Tengah. Pelaku berindisial SP, 40 tahun, warga desa Gading, Kecamatan Tanon, Kewaten Seragen. Sedangkan korbannya yakni AAN, 22 tahun, yang juga warga desa Gading, Kecamatan Tanon. Kapolsek Tanon AKP Prima Dana Bayakuncoro mengatakan alasan SP melakukan penganiayaan lantaran mengetahui putrinya diselingkuhi oleh anak mantunya. Hal itu terungkap dalam percakapan antara SP dan AAM setelah SP melakukan pemukulan terhadap AAM. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Septi. Ya, Firda dan Tribunus, terima kasih dapat saya laporkan dari Seragen Jawa Tengah di mana terdapat seorang ayah mertua di Kabupaten Seragen yang berinisial SP berusia 40 tahun, sehingga menganiaya anak mertu menantunya sendiri yang bernama AAM berusia 22 tahun. Kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 4 sore. Kejadiannya bermula ketika sang penantu yakni AAM sedang duduk di teras rumah dan sedang bermain HP. Kemudian ayah mertuanya yakni SP datang dan sudah membawa kayu berukuran selengan dan dengan panjang 1,2 meter. Kemudian SP langsung mendatangi AAM dan berniat untuk mengambil handphone yang sedang dibawa oleh AAM. Kemudian namun AAM menolak untuk memberikan handphone tersebut dan terjadilah check-off antara AAM dan SP. Setelah terjadi check-off dan suasana semakin panas, SP kemudian memukulkan atau mengayunkan kayu ke tubuh AAM menantunya sebanyak satu kali di bagian dada dengan cukup keras dan kemudian diulanginya lagi di bagian punggung. Dan ketika diulangi pada ketiga kalinya, pemukulan tersebut tidak sampai mengenai badan AAM. Kemudian dari kejadian tersebut setelah itu kemudian SP kembali memaki-maki atau check-off dengan AAM dan mengatakan bahwa jangan menyakiti anaknya dan apabila menyakiti anaknya SP ini siap untuk sanggup untuk membunuh AAM dan siap untuk dipenjara. Begitu kata SP. Kemudian setelah itu SP juga meminta kepada AAM untuk membawa selingkuhannya tersebut. Setelah itu kemudian DW yang merupakan istri AAM datang untuk melerai. Dan namun tidak berhasil dilerai untuk sementara waktu dan berhasil dilerai ketika banyak warga yang mulai berdatangan dari kejadian tersebut mengakibatkan AAM mengalami luka memar di bagian dada dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanon. Dan pada saat dikonfirmasi terakhir kali, ke Polsek Tanon AKP Primadana Bayu Puncoro mengatakan bahwa belum dilakukan penahanan dan masih dalam proses pendalaman. Dan apabila terbukti atau melakukan hal tersebut, maka SP ayah menantunya ini akan dikenakan pidana atau terancam penjara 2 tahun 8 bulan dengan melanggar pasal 351 KUHP. Begitu Firda dapat saya laporkan dari Seragin Jawa Tengah. Baik, terima kasih Rekan Syed Tiana Ayulestari dari Tribun Solo melaporkan langsung dari Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.